Intro Pemerintah Kota Sibolga melakukan vaksinasi COVID-19 yang diikuti Forkopimda yang dilaksanakan di Aula Pemko Kota Sibolga, termasuk Kapolresi Bolga AKBP Triyadi. Pemerintah Kota Sibolga mendapat jatah vaksin sebanyak 2.440 V untuk tahap awal. Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sibolga, Aswad Panjaitan, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sibolga agar tidak ragu dengan vaksin COVID-19 karena sesuai dengan patwa MUI Pusat No. 2 Tahun 2021 tentang produk vaksin telah dinyatakan bahwa vaksin COVID-19 dinyatakan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ketua Umum Dewan Pinjam Selama Nisa Kota Sibolga. Pada hari ini saya baru saja disuntik vaksin Pakit 16 Sinovac, dan untuk itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sibolga, khususnya umat Islam Kota Sibolga, untuk tidak ragu-ragu dipaksinasi karena memang sudah keluar halalnya dari MUI dan hari ini diawali vaksin itu. Oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama untuk dengan kesadaran sendiri memvaksin diri kita, mudah-mudahan dapat mengantisipasi pertemuan luasnya penyakit ataupun pandemi COVID-19. Dari Sibolga Sumatera Utara, Eno dan Rahmat melaporkan. Terima kasih telah menonton!